Intro Direktur Corporate Affair PT Sumber Alpharia Trijaya TBK Solihin mengatakan bahwa dengan memasarkan produk sehat hasil inovasi BPPT yang bahan bakunya adalah komoditas lokal merupakan suatu kebanggaan bagi perusahaan. Dengan ini, masyarakat yang mencari produk sehat akan dengan mudah mendapatkannya melalui gerai-gerai. Suatu yang diajak kita sama memasarkan produk seperti kita tahu di dalam produk 4 tinggi dan 4 yaitu produk price, promosi dan list. Nah kita dijadikan tempatnya dalam hal ini ini yang kita harapkan juga adanya pengetahuan atau edukasi masyarakat bahwa ini suatu yang sehat dikonsumsi. Nah jadi dengan hata lain, semakin masyarakat untuk kesehatan mencari produk yang sehat dan itu ada di gerai-gerai kita. Banyak sekali potensi lokal dari Lampung Tengah yang bisa dijadikan sebagai sumber inovasi pangan sehat. Menurut Deputi TAB BPPT, Enia L. Dewi dengan tingginya potensi Lampung Tengah akan singkong BPPT tidak hanya akan berfokus pada pengembangan pangan sehat saja tapi juga untuk dijadikan bahan baku obat. Ini merupakan capaian kita yang menghujungkan pangan sehat. Nah pangan sehat ini dengan bahan baku bakal yang ada di Lampung. Nah inilah kesempatan kita untuk men-fliver proyek-proyek kita terap di masyarakat dan punya impak nasional. Ya, ke depan mungkin karena Lampung juga merupakan sumber bahan baku singkong. Kita tidak hanya berfokus di beras, tapi produk-produk inovasi lainnya yang bisa dikerjakan dari singkong, yaitu misalnya singkong sebagai bahan baku obat dan sebagainya akan juga kita kembangkan di sana. Di sana wilayah Teknopark kita juga akan kita optimalisasi. Terima kasih.